Halo semua, selamat datang di channel Vindikator Di video kali ini, kita akan membahas tanaman hias yang paling dicari di tahun 2021 Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya ya Terima kasih Di tahun 2021 ini, sebagian besar orang masih terus belajar dan bekerja dari rumah Dan mengingat semakin banyaknya waktu yang akan kita habiskan di rumah Penting untuk memastikan bahwa rumah selalu berada dalam kondisi yang nyaman dan menyenangkan Salah satunya lewat tanaman hias Ya, selain melalui berbagai furnitur dan penataan ruang yang apik Tanaman hias bisa menjadi aspek tambahan untuk menciptakan suasana rumah yang lebih segar Terlebih, di masa pandemi ini, Anda bisa punya waktu untuk beristirahat di sela-sela pekerjaan Dan mengurus tanaman hias yang ada di rumah Ada beberapa pilihan tanaman hias yang hits di tahun ini Yang harganya terjangkau, mudah dicari, dan tentunya mudah dirawat Rumah bisa tampil mengesankan tapi tidak menghabiskan waktu dan biaya saat merawatnya Tanaman-tanaman ini yang mungkin cocok berada di ruangan rumah kamu adalah Monstera atau janda bolong Tanaman hias yang satu ini menggait hati masyarakat Indonesia sejak 2020 loh Janda bolong punya karakteristik daun yang lebar dengan lubang-lubang lonjong pada daunnya Meski sempat dihargai jutaan rupiah pada saat booming Sekarang Anda bisa memiliki monstera mulai dari 20 ribu saja Perawatannya pun cukup mudah Tanaman ini bisa menjadi indoor plant, tidak perlu disiram setiap hari, dan membutuhkan cahaya yang tidak terlalu banyak Begitu tumbuh besar, monstera akan menjadi tanaman hias yang meningkatkan estetika ruangan Sri Rezeki Dikenal secara ilmiah sebagai aglonema, tanaman ini diakini bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya loh guys Sri Rezeki sendiri dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang terlihat dari varitis daunnya Baik dari ragam ukuran, maupun warna daun seperti merah dan putih Satu buah pot berisri Sri Rezeki paling terjangkau bisa didapatkan seharga 10 ribuan loh Perawatannya pun hanya memerlukan penyireman 2 kali sehari Pupuk setiap 1-2 minggu sekali, dan mengganti tanah 6-12 bulan sekali Kalatea Kalatea dikenal sebagai jenis tanaman hias dengan daun lonjong yang ditandai dengan garis dalam rangkaian warna yang mempesona Karena garis-garis dan urat tanaman yang menarik perhatian, mereka kerap dijuluki tanaman zebra, tanaman merak, atau tanaman ular burbisa Ada sekitar 100 spesies Kalatea yang sudah diidentifikasi di duanya botani Belasan diantaranya bisa dijumpai di lepak-lepak tanaman hias Bigonia Bigonia merupakan tanaman bunga tropis yang eksotis dan cantik Salah satu keunikannya adalah bentuk daun yang tidak simetris Salah satu tanaman berbunga yang bisa menjadi pilihan untuk mempercantik tanaman dan rumah adalah Bigonia Tanaman cantik ini sepertinya belum terkenal layaknya tanaman hias lainnya seperti Molcera, Agulenema, dan lainnya Namun, saat ini mulai banyak penggemar orang yang menyukai Bigonia karena keindahan dan kecantikan dari daunnya Pilodendron Tanaman jenis pilodendron memiliki jenis yang beragam, dan memang lagi tren dan digandrungi di seluruh daerah Di tengah tingginya antusias masyarakat terhadap tanaman hias, pilodendron selalu diburu para kolektor lho Bentuknya yang indah akan menambah nuansa rumah yang sejuk dan alami Itulah daya pikat dari jenis tanaman yang satu ini Keladi Keladi adalah salah satu jenis tanaman yang memiliki banyak peminat setelah Agulonema dan Monstera Kini pesona tanaman hias yang diprediksi akan populer adalah tanaman keladi Coraknya yang cantik dan beragam, membuat tanaman ini cocok untuk menjadi penghias rumah kamu lho Kamu juga bisa memulai untuk memikirkan tanaman keladi sebagai pilihan untuk menghiasi rumah kamu Puring Bagi Anda penyuka tanaman hias, tanaman puring bisa jadi koleksi selanjutnya yang wajib Anda miliki lho Tanaman puring adalah tanaman hias pekarangan populer berbentuk perdu dengan bentuk dan warna daun yang sangat bervariasi Beragam kultiper tanaman puring telah dikembangkan dengan variasi warna mulai dari hijau, kuning, jingga, merah, ungu, serta campurannya Bentuk daun pun bermacam-macam, ada yang berpola memanjang, oval, tepi bergelombang, lainnya seperti terputus-putus, dan masih banyak lagi Secara umum, tanaman puring cocok untuk ditanam di area terbuka seperti kebun maupun taman di alaman rumah Kendatita menutup kemungkinan, tanaman puring juga dapat dijadikan tanaman hias dalam ruangan Oke, jadi itulah tanaman hias yang paling dicari di tahun 2021 ini menurut Vindicator ya Jadi, apa kalian sudah memiliki semua koleksinya? Komentar di bawah ya guys Oke, kalau lo enjoy dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya Biar nggak ketinggalan informasi terupdate dari kita Oh iya, komentar di video mana saja untuk memberi saran Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe